TNI Manunggal membangun desa ke-98 tahun 2017 merupakan bagian dari operasi bakti TNI untuk membantu pemerintah di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang bersifat fisik maupun non-fisik. Amanat tersebut disampaikan Kasat Jenderal Mulyono pada upacara penutupan TMMD 98 yang dibacakan dan Rem 042 Gapu Kolonel Infanteri Refrizal. Pelaksanaan kegiatan TMMD 98 di Kecamatan Seberang Kota telah menyelesaikan pembangunan jalan sepanjang 11.850 meter, perehapan surau, pembangunan MCK, penampungan air hujan, pengecatan rumah warga, pembuatan pagar jalan, pemugaran pelabuhan pasar Kuala Baru, dan kegiatan non-fisik lainnya. Dibangunnya jalan sepanjang puluhan kilometer tersebut, menghubungkan akses jalan dari pelabuhan Roro melintasi tiga desa di Kecamatan Seberang Kota. Diharapkan akan dapat menghubungkan arus lalu lintas ke Provinsi Tetangga, yakni Provinsi Riau. Sudah terbukti, dan kita bisa mengirit biaya, efisien, dan bisa tempat wang. Dan kualitas sama dengan apa yang sudah distandarkan oleh Roro. Jadi rencana saya tahun depan jembatan harus sudah selesai semua. Kenapa? Karena kita takut nanti, kita mana tahu yang namanya rezim, ya biasa. Jadi kita tidak ingin lagi jalan ini terbangkalai. Jadi walaupun belum dikeraskan, jalan ini sudah bisa digunakan. Pada acara penutupan ini juga dilakukan penanda tanganan prasasti Tugu TMMD 98 oleh Danrem Gapu 042, penanaman pohon, pengobatan gratis, sunatan masal, dan sembako gratis. Pada kegiatan ini juga digelar perlombaan dan hiburan rakyat seperti panjat pinang, tarik tambang, makan kerupu, dan lomba lari karung. Dari Tanjung Jabung Barat, Jumalis melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.